Artis peran Luna Maya dibuat terharu hingga menitikan air mata dengan jawaban Dewi Sandra. Dewi Sandra yang kala itu menceritakan tentang pengalaman hijrahnya, bahkan juga membahas tentang doa yang membuat Luna Maya semakin terharu. Dukti pada tribunewsbogor.com, melalui video Youtube milik Luna Maya pada Jumat 24 April 2020, ia mendengarkan cerita dari Dewi Sandra. Kala itu Dewi Sandra juga menuturkan perihal doa. Awalnya, Luna Maya mengaku tak pantas dirinya meminta berbagai keinginan kepada Tuhan, padahal dirinya masih banyak dosa. Luna juga mengaku setiap ia berdoa, dirinya hanya mengucap syukur dan terima kasih saja. Padahal Dewi Sandra mengatakan, kalau berdoa permintaan itu haruslah spesifik. Dewi Sandra pun menyebut kalau orang yang tidak mau meminta itu adalah sombong. Mendengar itu, Luna Maya langsung mengambil tisu dan mengusap wajahnya. Dalam video tersebut, Luna juga bercerita kalau dirinya mulai menikmati di rumah saja. Padahal diketahui, sebelum ini, Luna merupakan orang yang super sibuk. Hal itu juga dikatakan Dewi Sandra bahwa Tuhan telah merencanakan segala sesuatu dengan sangat indah. Dewi Sandra juga mengatakan itu hanya masalah sudut pandang saja. Mau menyikapi positif atau negatif. Karena mendengar cerita dari Dewi Sandra, Luna Maya merasakan mendapat energi positif. Pun sama dirasakan oleh Dewi Sandra, ia melihat senyum Luna Maya dan mengaku mendapat energi positif. Lebih lanjut, Dewi Sandra bercerita tentang proses hijrahnya. Menurut Dewi, ia telah lama mencari guru yang tepat, yang akhirnya membukakan mata Dewi Sandra. Diakui Dewi, hal tersebut juga menurut pribadi masing-masing. Sehebat apapun guru, kalau sang murid belum siap untuk menerima, ilmu dari guru tersebut tidaklah bisa terserap dengan baik. Mendengar penjelasan Dewi Sandra, Luna Maya mengaku benar-benar terharu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!